Hai untuk perlubang tanamnya kita berikan 3 biji sahabat ya Nah seperti itu kita berikan 3 biji ya sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya di channel koswara 814 Oke sahabat Tani di video kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana cara menanam kacang merah tanpa olah tanah jika di video sebelumnya saya menanam dengan pengolahan tanah ya sahabat nah kali ini kita akan lakukan penanaman di lahan bekas tanaman yang lain ya Nah buat teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe dulu ya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Oke bagaimana selengkapnya simak terus videonya Oke sahabat Tani semua ini dia lahan yang akan kita gunakan ya ini bekas penanaman kacang buncis ya sahabat kita akan lakukan penanaman kacang merah ya tanpa olah tanah ya sahabat Oke sahabat Tani untuk langkah persiapannya kita akan bersihkan terlebih dahulu eh gulma ya ini sudah dibersihkan kemarin sebagian ya dan juga ah lanjaran-lanjaran terima kasih ya sahabat Oke selamat menikmati lahan yang akan kita gunakan ya setelah barusan kita lakukan pembersihannya nah selanjutnya kita akan buat lubang tanam ya sahabat Oke sahabat ya untuk jarak tanamnya kita gunakan ya eh 30x50 ya sahabat seperti ini Oke kita lakukan dulu sampai selesai selamat menikmati Oke sahabat tani semua ya biasanya sebelum dilakukan penanaman sahabat ya Nah sebelum dilakukan penanaman itu diberikan pupuk dasar ya sahabat ya Tapi kali ini kita akan tanam dulu baru kita berikan pupuk dasar ya sahabat Intinya sama saja cara ini agar lebih mudah ya sahabat Lebih mudah saat penanaman Oke sahabat tani semua nah ini dia benih tanaman kacang merah yang akan saya gunakan ya sahabat Nah ini merupakan benih lokal sahabat ya lokal di daerah kami Oke untuk penanamannya ya sahabat Nah untuk perlubang tanamnya kita berikan tiga biji sahabat ya Nah seperti itu kita berikan tiga biji ya sahabat Oke kita berikan tiga biji per satu lubang tanam ya sahabat Oke kita lakukan dulu sampai selesai ya sahabat Nah kemudian setelah ditanami baru kita berikan pupuk dasar sahabat ya di bagian atasnya nah seperti ini Oke sahabat tani kita lakukan dulu sampai selesai ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sahabat tani Oke sahabat tani ya nah ini sudah kita berikan pupuk kandang di bagian atasnya Sahabat ya oke sahabat tani kita akan cek kembali dua atau tiga hari yang akan datang sahabat ya Oke sahabat tani semua nah ini setelah dua hari sahabat ya nah ini belum ada yang muncul kita akan korek ya Coba lihat baru sejauh mana pertumbuhannya ya sahabat Oke kita coba lihat Nah oke sahabat ya ini dia setelah dua hari penanaman ya ternyata kacang merahnya sudah berkecambah ya sahabat Nah sudah berkecambah ini terbilang cepat ya sahabat Dua hari mungkin karena faktor guyuran hujan sahabat ya di tempat saya hujannya lagi tinggi-tingginya ya sahabat Oke sahabat tani semua ya kita akan cek kembali nanti di hari berikutnya ya sahabat nah untuk Perkembangannya seperti apa nanti akan saya update terus ya untuk Hari ini cukup sekian dulu ya terima kasih sudah menonton jangan lupa support terus channel ini Dengan mengklik tombol subscribe like komen dan share sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat Terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati